Hai udah berapa kali di depan rumah tuh jam sekitar jam setengah 6 pada nemuin telana dalam pemain telana dalam warna hitam ukurannya gede kaya jumbo gitu Sekarang ada lagi ini telana kayak lejin begitu udah beberapa kali nah kemarin datang dalam warnanya hitam nah kalau ini telana setelah panah balaman gitu lempar di depan rumah hampir seminggu sekali-seminggu sekali ada pembawa acara Mpo Alpa dibuat meradang tak usil atau ada maksud lain ada orang yang sengaja melepar pakaian dalam ke area depan kediamannya dan itu sudah tiga kali terjadi di dalam bulan ini sayangnya Mpo Alpa belum mengetahui identitas pelaku lantaran CCTV di depan kediamannya ternyata rusak Benarkah Mpo Alpa dan keluarga tengah mendapatkan teror misterius Rumah gua dilemparin celana dalem terus kemarin terakhir street dalem tuh yang kayak kayak modelan kayak korset nggak tahu apa itu cuman pas lagi dicek CCTV CCTV gua sempat mati gitu kayak kayak apa kayak udah direncanain ya kayak ada orang dalem kayaknya nih gitu cuman ya mudah-mudahan kita mikirnya sih positif aja sih yang baik-baik aja mudah-mudahan jemurannya tapi kalau jemuran orang dimane eh kagak ada yang jemuran eh ke bawa-bawa angin nggak nggak mungkin kejauh banget itu jemuran orang mampir-mampir ke rumah gue kayak disengaja aja sih bukan kalau sekali sih gue nggak 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 kalap ya karena udah berkali-kali intinya itu tiga kali kayaknya ya pagi hari namunnya di pagi harimul pas gue perangkat kerja jadi di depan gerbang gitu Neng di depan gerbang gitu loh jadi kayak kayak topo lagi lagi geletak aja gitu kan rutan diri lahan apa pelataran depan rumah gua kan sepi apa maksudnya bersih nggak pernah ada sampah gitu rusaknya CCTV di bagian depan rumah bahkan ikut menjadi pertanyaan sendiri bagi empuk apa sebab dari semua CCTV yang ada di kediamannya ternyata hanya di bagian depan saja yang rusak ya CCTV yang pertama itu itu kan kalau CCTV 30 hari ya jadi kalau di 30 hari udah nggak bisa dilihat nah itu yang satunya nggak bisa dilihat cuman yang kedua ini nih CCTV-nya mati gitu yang aneh itu di depan doang matinya yang lainnya pada hidup kan aneh kejadian kediaman empuk alpah dilempari pakaian bekas seperti sekarang ini ternyata bukan pengalaman pertama bagi sang artis dua tahun lalu ketika popularitas empuk alpah tengah naik-naiknya lantaran kebanjiran job kejadian serupa pernah terjadi dimana kediamannya dilempari tanah hingga bangkai ayam ya nggak dulu sih pernah ada kejadian cuman gue nggak ekpos kejadian-kejadian lempar-lempar kayak ada kayak tanah kuburan kayak kayak ayam mati gitu terus ape pokoknya banyak deh gitu waktu itu cuman ini yang gue ekpos yang celana-celana ini baru gue ekpos itu waktu tahun berapa ya tiga dua tahun yang lalu setahun yang eh pokoknya gue lagi pas lagi naik-naiknya tuh ya pas gue baru jadi artis jadi setahun mau dua tahun deh kayaknya waktu itu kan rumah masih long gerbang kalau sekarang kan gerbang udah rapat jadi orang mau ngelempar rapat aja juga nggak bisa ke dalam rumah pengen di depan-depan aja gitu sih yang masih tadi mengerti oleh Mpo Alpa jika memang ada yang usil atau tengah bermasalah dengannya apa yang membuat sang pelaku selalu memilih jalan teror secara misterius bukankah lebih baik jika diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan saya sih nggak punya masalah ya mungkin orang lain punya masalah kali sama saya saya nggak tahu ya mohon maaf deh kalau saya punya masalah tapi masalahnya dimana ya ngomongin aja baik-baik gitu kalau punya masalah sama kita ya itu jangan caranya macem-macem gitu aja sih meski demikian Mpo Alpa meyakini bosang pelaku bukan dari tetangga terdekat hal itu karena hubungan Mpo Alpa yang selalu baik dengan tetangga bahkan kerap menggelar hajatan dengan mengundang semua tetangga yang ada di sekitar kediamannya maka ia pun sama sekali tak menaruh rasa curiga kepada tetangga baik-baik masyarakat warga semuanya baik kita mau baik sampaikan benar saya bikin hajatan emang kenape biar orang warga situ menikmati begitu kecurigaan nggak ada nggak ada kecurigaan apa-apa gue intinya tetap positif aja nggak ada curiga ke siapa-siapa menurut gue semuanya orang baik udah gitu aja heran aja gitu buat apa gitu doang mau ngapain gitu doang gitu aja sih kini Mpo Alpa telah bertekad ingin mencari identitas sang pelaku dengan memasang CCTV baru di kediamannya ia pun berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena sejatinya Mpo Alpa dan keluarga sendiri tak ingin hidup pemusuhan dengan orang lain apalagi sampai harus bermain teror-meneror secara misterius harapannya kedepannya pokoknya buat yang jahat-jahat yuk rubah sifat jahatnya pokoknya yang baik-baik aja udah hidup ya di dunia baik-baik aja kita harus banyak beramal udah ya pokoknya jangan macem-macem hidup man ngusana keneko tetap berdoa ya istiar tuh pokoknya udah pokoknya kalau buat kedepannya Mpo Alpa mungkin kalau banyak salah tuh sama siapapun yang nggak disengaja potong nggak disengaja minta maaf intinya itu aja selamat menikmati